Nah, ngomongin berkumpul soal keluarga dan juga bahagia, katanya nih ada Ben Kasyafani dan juga Ines yang mau menikmati honeymoon mereka jalan-jalan ke Bali sekaligus mengajak Sienna karena mereka mau ngajak ke pantai, terus juga ke bun binatang. Nah, apakah akan reunian juga nunggu Sienna tidur? Kita gak tahu, maksudnya kita lihat debutannya. Pasca menikah dengan Nesiana Ayunabila atau yang kerap di Sapa Ines, hingga kini Ben Kasyafani memang belum menjalani bulan madu. Seperti yang biasa dilakukan para pengantin baru, mengingat usai menikah ia langsung disibukan dengan segudang pekerjaan yang sudah menantinya. Namun di minggu mendatang, nampaknya pekerjaan tak akan menghalangi Ben Kasyafani dan istri yang akan menjalani honeymoon tertundanya di Pulau Dewata Bali. Namun Ben dan Ines tak akan terbang berdua saja, melainkan membawa Sienna buah cinta Ben dan Marsyanda. Oh iya, mau liburan ke Bali aja sih. Akhirnya bisa, apa namanya, bisa punya waktu. Minggu depan, minggu depan. Kalau dibilang honeymoon banget kan biasanya berdua aja gitu kan. Ini sama Sienna juga mungkin dibilang honeymoon banget sih. Sebenarnya honeymoon banget juga gak terlalu. Tapi, ya lebih liburan sih. Tapi memang kalau momennya kan pas meredap senikah sekarang liburan, ya bisa juga dibilang honeymoon. Tapi sebenarnya emang trip yang kita pengen nanti lah pas Desember itu. Memang kita ada rencana mokosal. Itu masih paling dekat ya bulan depan gitu. Siap melakukan bulan madu yang tertunda, rupanya membuat Ines sudah tak sabar menunggunya. Terlebih, ini merupakan pertama kalinya Ben dan Ines menjalani liburan bersama, usai dipusingkan dengan segala urusan pernikahan. Bahkan keduanya berencana untuk mengunjungi beberapa tempat yang dikenal romantis di Bali. Ini sih sekarang sejauh ini kalau aku tanya dia kayaknya, ya aku ikut aja gitu. Tapi aku tanya juga sama dia, seneng gak? Seneng banget. Dia bilang gitu ya excited banget juga. Dia juga kemarin kan mungkin sebelum mempersiapkan acara juga dia banyak, apa namanya kerja juga kan. Dia juga lama juga kayak ngalih liburan gitu. Jadi, pas banget. Emang kita perlu. Kalau sebelumnya aku gak terlalu yang kayak traveling, aku bukan traveling person yang harus selalu traveling gitu. Tapi untuk sekarang aku rasa udah perlu sih. Karena kemarin sebelum pas hari penikahan juga lagi kerja, terus langsung ngurusin acara, terus habis itu langsung kerja lagi sampai sekarang. Sekarang ngerasa kayak, oke gue perlu bukan hanya untuk melepas pekerjaan, tapi lebih ke fokus sama, bisa full sama Siena sih. Bisa bener-bener ngabisin waktu supaya whole day gitu, main sama anak gitu buat hiburan. Kalau sekarang kan paling pagi, tengah malam, terus tinggal kerjaan, kadang-kadang lagi acara aja. Ayah duluan ya gitu. Dia selalu nanya mau kemana gitu. Mau kerja, oh ya dia tahu sih. Tapi kalau dia aja kerja, kadang-kadang dia sulit karena waktu siang dia banyak waktu tidur kan. Sekarang aku bener-bener kayak seminggu, mau full, ya bisa, biar bisa sama keluarga aja. Ya, quality time sama keluarga lah, bukan hanya honeymoon sih. Selain mengunjungi beberapa tempat romantis di Bali, mengingat pasangan yang menikah 30 Juli ini juga memboyong Siena, keduanya juga akan melancong ke beberapa objek wisata yang memang menjadi keinginan buah hati tercintanya, seperti halnya kebun binatang dan pantai. Karena mungkin, Siena bisa berenang kali ya, bisa berenang, lihat laut. Karena aku suka, juga udah lama juga lah ke Bali, tanya ke Bali mungkin hampir kayak 2 tahun lalu, beneran setiap ada, oh pernah ada yang tapi kerjaan gitu. Setelah itu, untuk liburan khusus aja, nggak pernah bisa. Soalnya macem-macem kan. Dan sekarang Siena juga udah gede juga, jadi dia juga udah bisa main, udah jalan gitu. Harus repot lah, kalau kemarin kan pergi sendiri gitu. Sekarang udah ada sama Ines juga, jadi dia yang kayak bisa apa namanya, bisa bareng-bareng lah. Lantaran tak ingin liburannya kali ini mengalami kegagalan, mengingat kepergiannya sudah didambakan Ben dan istri sejak lama, kini pria 33 tahun ini mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satunya dan yang terpenting adalah menjaga kesehatan Siena. Nggak sih, nggak ada yang biasa aja sih, nggak terlalu yang gimana-gimana. Paling sementing sehat aja, karena sekarang lagi musim anak sakit tuh, kadang-kadang kita suka nggak tahu. Kemudian juga sempat kurang sehat juga, jadi, apa namanya, mempersiapan dia supaya tidur cepat sekarang, supaya jangan nanti udah berbicara lain, tapi pas hari ya, dia sakit gitu. Cuman, ya alhamdulillah sih sejauh ini dia sehat. Nggak sih, karena kita membiasakan, kalau misalkan dimana pesawat gitu, kita udah sounding beberapa hari sebelumnya, atau beberapa minggu sebelumnya, nanti pesawat gini-gini, gini-gini keadaan. Tapi sekarang, semakin disini, mau 4 tahun, dia juga udah kayak, apa ya, udah terbiasa dan udah cukup dewasa. Udah cukup besar lah gitu, jadi dia udah tahu keadaan, oh iya ini, udah mulai bisa diajak nego. Nena jangan rewel ya, jangan nangis ya, soalnya gini-gini-gini. Kalau Nena mau sesuatu, bilang aja, jangan cuma nangis gitu. Jadi dia juga terbiasa. Nena mau nangis, Nena nggak sukain nih. Bahkan dia sekarang, kalau di, agak di, tegasin dikit, dia bisa bilang nggak mau. Misalnya, dia nggak mau mulai-ngamau nih, mulai rewel gitu. Nena bilang aja, ayah soalnya lagi, saya aku lagi nyiapin buat baju-baju besok gitu, setelah lagi, oh Nena mau main handphone, bukan di jamnya dia gitu. Mau nonton TV. Nena nggak bisa, oh Nena, ayah mah lagi gini, karena kita udah punya waktu gitu. Dia diem. Nena nggak suka, Nena nggak suka ayah gitu. Oh yaudah. Siap melakukan bulan madu yang tertunda, rupanya membuat Ines sudah tak sabar menunggunya. Terlebih, ini merupakan pertama kalinya Ben dan Ines menjalani liburan bersama, usai dipusingkan dengan segala urusan pernikahan. Bahkan keduanya berencana untuk mengunjungi beberapa tempat yang dikenal romantis di Bali. Ini sih sekarang sejauh ini, kalau aku tanya dia kayaknya, eh aku ikut aja gitu. Tapi aku tanya juga sama dia, seneng nggak? Seneng banget. Dia bilang gitu, excited banget juga. Dia juga kemarin kan mungkin sebelum mempersiapkan acara juga, dia banyak, apa namanya kerja juga kan, dia juga lama juga kayak ngalih liburan gitu. Jadi, pas banget, emang kita perlu. Kalau sebelumnya aku nggak terlalu yang kayak traveling, aku bukan traveling person yang harus selalu, traveling gitu. Tapi untuk sekarang aku ngerasa udah perlu sih, karena kemarin sebelum pas hari penikah juga lagi kerja, harus langsung ngurusin acara, terus habis itu langsung kerja lagi sampai sekarang. Sekarang ngerasa kayak, oh oke gue perlu, bukan hanya untuk melepas kerjaan, tapi lebih ke fokus sama, bisa full sama Siena sih. Bisa bener-bener ngabisin waktu supaya, whole day gitu, main sama anak gitu buat liburan. Kalau sekarang kan paling pagi, tengah malam, terus tinggal kerjaan, kadang-kadang lagi acara aja, ayah duluan ya gitu, dia selalu nanya mau kemana gitu, mau kerja, oh ya dia tahu sih, dia kalau udah nanya kerja, kadang-kadang dia sulit, karena waktu siang nih banyak waktu tidur kan. Sekarang aku bener-bener kayak seminggu, mau full, ya bisa, biar bisa sama keluarga. Ya, kalau ditambah sama keluarga lah, bukan hanya nimun sih. Selain mengunjungi beberapa tempat romantis di Bali, mengingat pasangan yang menikah 30 Juli ini, juga memboyong Siena, keduanya juga akan melancong ke beberapa objek wisata, yang memang menjadi keinginan buah hati tercintanya, seperti halnya kebun binatang dan pantai. Karena mungkin, emm, Siena biar bisa berenang kali ya, biar bisa berenang, liat laut, karena aku suka, juga udah lama juga lah ke Bali, ternyata ke Bali, mungkin hampir kayak 2 tahun lalu beneran, setiap ada, oh pernah ada yang, tapi kerjaan gitu, setelah itu, untuk liburan khusus aja, gak pernah bisa, sama macam-macam kan, dan sekarang Siena juga udah gede juga, jadi, dia juga udah bisa main, udah jalan gitu, aku repot lah, kalau kemarin kan pergi sendiri gitu, sekarang udah ada sama Ines juga, jadi yang kayak bisa, apa yang ini bisa, parang-parang lah. Lantaran tak ingin liburannya kali ini mengalami kegagalan, mengingat kepergiannya sudah didambakan ben dan istri sejak lama, kini pria 33 tahun ini mulai melakukan berbagai persiapan, salah satunya dan yang terpenting adalah menjaga kesehatan Siena. Gak sih, gak ada yang biasa aja sih, gak terlalu yang gimana-gimana, paling sementing sehat aja, karena sekarang lagi musim anak sakit tuh, padahal kita semua gak tau, kemarin juga sempet kurang sehat juga, jadi, apa namanya, mempersiapannya supaya tidurnya cepat sekarang, supaya jangan nanti udah berjanain, pas hari ya, dia sakit gitu, cuman, ya alhamdulillah sih sejauh ini dia sehat. Enggak sih, karena kita membiasakan, kalau misalkan dimana pesawat gitu, kita udah sounding beberapa hari sebelumnya, atau beberapa jenis sebelumnya, nanti pesawat gini-gini keadaannya, tapi sekarang udah semakin, sudah mau 4 tahun, dia juga udah kayak, apa ya, udah terbiasa dan udah cukup dewasa, udah cukup besar lah gitu, jadi dia udah tau keadaan, oh iya ini, udah mulai bisa diajak nego, ini jangan rewel ya, jangan nangis ya, soalnya gini-gini, kalau Nena mau sesuatu, bilang aja, jangan cuma nangis gitu, jadi dia juga terbiasa, Nena mau nangis, kayak ini, bahkan sekarang kalau di, agak di, tegasin dikit, jadi dia bisa bilang gak mau, misalnya, dia gak mau mulai-mulai, mulai rewel gitu, Nena bilang aja, Ayah soalnya lagi, misalnya aku lagi nyiapin, buat baju-baju besok gitu, terus dia lagi, oh Nena mau main handphone, bukan di jamnya dia gitu, cuma nonton TV, Nena gak bisa, oh Nena, Ayah lagi unik, kita udah punya waktu gitu, dia diem, Nena gak suka, Nena gak suka Ayah gitu, oh yaudah, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax